selamat menikmati saya mau mengganti shockbacker belakang Yamaha NMAX 155 Yamaha NMAX terbaru dan saya menggunakan ring 14 jadi tidak usah bongkar cover body segala macam ya untuk yang atasnya saya menggunakan ring 14 ini berlaku kanan kiri karena shockbacker belakang Yamaha NMAX itu depan dan maksud saya kanan kiri seperti itu nah setelah longgar lalu kita pakai tangan kosong saja seperti ini kalau murnya tidak kelihatan ya soalnya ini posisinya di dalam nah tinggal pakai tangan kosong saja diputer-puter untuk yang bawahnya itu pakai kunci 12 ya usahakan pakai kunci ring 12 kalau yang mau lebih aman itu pakai kunci mata shock ya atau kunci T12 tapi harus dibuka dulu bagian block filternya gitu itu lebih aman sebetulnya pakai kunci shock mata shock ya dan 12 T lanjut yang bagian bawah nah ini apa kalau pakai mata shock ini bisa juga ya sebetulnya 12 T juga bisa ya dan saya menggunakan kunci T ya ternyata ini bisa juga ya tanpa buka box filter untuk yang bawah ya selamat menikmati untuk gantinya ini pakai yang biasa ya bukan tabu nah tapi dijamin ori berbedaannya cuma berapa senti ini ya oke kita pasang saja yang biasa nah ini harganya lumayan juga lumayan ya 1,3 lebih mungkin katanya kata konsumen ya jadi pakai yang biasa saja tapi ini lebih tinggi jadi tidak masalah ya tinggal pasang saja seperti ini dan sama seperti tadi tidak usah bongkar-bongkar bodi pasang ring jangan lupa jangan lupa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati